Ada tunjangan perumahan, 110 juta per bulan. Kemudian ada tunjangan komunikasi, 21 juta 500. Itu maksudnya tunjangan komunikasi untuk telepon gitu ya? Ya itu yang paling bisa menjawab sekitarat Dewan ya, tapi kalau dari bahasanya seperti itu. Ada tunjangan transportasi, 35 juta gitu kan? Berarti ini kan uang bensin mungkin lebih dari 1 juta 1 bulan gitu ya, eh per hari gitu ya. Kemudian ada yang paling besar lagi, ini yang agak membingungkan. Masalah tentang sosialisasi perda. Sosialisasi perda, 160 juta per bulan. Itu kok bisa sebesar itu ya? Itu gambaran, biasanya aktivitas sosialisasi perda itu seperti apa sih? Halo Tagar Yans, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami. Baik Anda pembaca tagar.id maupun para penonton Tagar TV. Kali ini kita akan seperti biasa membahas isu-isu maupun berita yang sedang hangat. Terutama di media sosial maupun di media mainstream. Mungkin Anda sudah mendengar perihal tentang kenaikan pendapatan atau gaji dari anggota DPRD DKI Jakarta. Yang mana itu didengar sebagai usulan nilainya yang cukup fantastis kenaikannya, yaitu sekitar 8,38 miliar dalam setahun. Dan itu akan dianggarkan nantinya di tahun 2021. Jadi kalau ada 106 anggota Dewan saat ini di DPRD DKI Jakarta, maka total anggaran itu sebesar 888,6 miliar. Wow, ini angka yang sangat luar biasa ya. Ada banyak netizen yang memberikan komentar negatif, karena di masa pandemi seperti sekarang tentunya adalah masa yang tidak mudah, pengangguran juga tentu naik, dan kita harusnya bersama-sama untuk berusaha bagaimana supaya ekonomi, termasuk di DKI itu dijaga supaya masyarakat bisa tetap melanjutkan hidupnya. Nah, kali ini kami bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu seorang ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DKI Jakarta, Bapak Michael Victor Sianipar. Kita sapa dulu. Halo Pak Michael. Halo Bro Yosi, selamat malam. Kita kalau di PSI panggilannya Bro-Bro, jadi kalau dipanggil Bro nggak apa-apa ya? Berarti saya panggil Bro Michael aja nih ya? Boleh panggil Bro aja. Masih mudah juga kok. Iya, saya terkejut usianya masih di bawah 30 tahun nih. Jadi saya merasa agak tua juga ini sekarang. Iya, Bro Michael, sebenarnya kalau bicara asal-usul nih, siapa sih yang mengusulkan angka ini? Dari Pemprov DKI atau dari DPRD sendiri? Setahu saya dari DPRD sendiri. Jadi saya sudah minta penjelasan juga dari para anggota Dewan kami di DPRD, dari fraksi PSI. Itu memang angka yang kami dapat gitu, yang muncul ada hitung-hitungan seperti itu. Jadi ya itu juga yang dilaporkan kepada partai DPW, dan adalah budaya kami di Partai Solidaritas Indonesia, bahwa pembahasan-pembahasan anggaran, apalagi yang sifatnya strategis, ini kita mengesahkan APBD 2021, itu pasti dikonsultasikan dengan DPW. Dan pada saat kami mempelajari itu semua, kami juga bahkan bertanya juga pendapat dari ketua kami, Bro Giring. Dan disampaikan bahwa ini anggaran yang tidak bisa diterima di tengah pandemi kesehatan. Kemudian juga menurut data BPS, 190 ribu warga Jakarta kena PHK, kehilangan pekerjaan, 1,7 juta warga Jakarta berkurang jam kerja, artinya terkena potongan gaji juga otomatis, masa kita mau menaikkan gaji, tunjangan, dan hak-hak anggota Dewan. Jadi dari partai, kami juga sudah merapatkan ini dengan fraksi, ini harus disampaikan dengan tegas, bahwa menolak, dan itulah sikap partai kami, dan sudah disampaikan di dalam pandangan umum di rapat paripurna DPRD. Kok bisa ya ada pandangan dari anggota DPRD secara mungkin mayoritas ya, bahwa di masa seperti ini kok bisa malah ini diajukan? Kira-kira apa sih background di belakangnya gitu? Ya itu mungkin bisa ditanyakan kepada partai-partai lain. Yang saya dengar adalah ya ada argumen bahwa kita sudah 3 tahun ini, ada beberapa jenis-jenis tunjangan yang perlu direvisi, kemudian juga ada, ya mungkin ada konser juga untuk menaikkan gaji juga. Saya rasa manusiawi kalau membahas anggaran itu kemudian membahas gaji sendiri, itu saya rasa manusiawi kalau ingin naik gaji. Tapi ya kami juga dari PSI, kami juga menyampaikan kepada fraksi kami, bahwa setiap pembahasan anggaran di komisi, di badan anggaran, kita harus selalu ingatkan bahwa ini lagi kondisi krisis, kondisi pandemi kesehatan, itu kami sampaikan. Di setiap rapat kami sampaikan bahwa itu prinsip dasar kami gitu, dalam memasuki pembahasan APBD. Jadi itu yang kami juga harapkan menjadi sikap dari elit-elit partai lain juga. Oke, kita akan tahu komposisi fraksi-fraksi yang ada di DPRD-DKI ya. Artinya memang yang partai-partai besar yang jumlah kursinya banyak itu dari 106 itu, mereka mengiakan ya berarti ya. Selain dari PSI, semuanya mengiakan bahwa rancangan ini yang akan diajukan untuk tahun depan, itu sesuatu yang masuk akal. Kurang lebih begitu ya, bro Michael ya? Kalau itu boleh ditanya langsung kepada pimpinan partai di partai-partai lain ya. Yang pasti yang saya bisa tegaskan di sini, dari Partai Solidaritas Indonesia, saya sebagai Ketua DPRD-KI Jakarta menyampaikan instruksi partai jelas untuk menolak kenaikan rencangan kerja tahunan DPRD yang meliputi gaji, tunjangan, dan semuanya itu karena kondisi pandemi kesehatan dan juga mengingat kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sikap kami tegas soal itu. Oke, nah dari PSI sendiri, akhirnya secara formal menyampaikan bahwa tidak setuju ya atau tidak menerima dengan data rancangan ini, berarti apa yang akan nanti dilakukan untuk supaya hal ini tidak terrealisasi? Kurang lebih seperti itu, bro. Jadi ya kami kan sudah sampaikan di rapat paripurna. Jadi kalau pembahasan APBD itu sebelum dibahas titil-titil lebih jauh, ya setiap fraksi punya kesempatan menyampaikan pandangan umumnya. Jadi isilahnya itu rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi. Semua partai punya kesempatan. Semua partai punya hal-hal yang disorot. Kebetulan PSI memutuskan untuk menyorot hal tersebut. Jadi ya itu kami kemukakan sebagai sikap politik kami dalam kami membahas APBD. Jadi kami sudah sampaikan di furuh rapat. Dan kami harapkan bukan cuma PSI yang akan nantinya menolak. Ini kan masih proses pembahasan. Setahu saya hari Senin, nanti akan dilakukan paripurna pengesahan APBD. Jadi memang waktunya sangat singkat. Ini anggaran 80 triliun semua dibahas lumayan singkat. Walaupun saya tahu di DPR itu rapatnya sampai malam, tapi saya rasa 2 minggu, 3 minggu pebas itu sangat-sangat cepat. Ya saya harap sekali lagi bukan cuma PSI yang nantinya akan menolak. Kan saya nggak tahu. Ini partai-partai lain fungsinya sekarang bagaimana. Mungkin nanti bisa ditanyakan. Berarti kalau nanti yang lain-lain diam saja, tentunya dengan jumlah... Sekarang berapa jumlah kursi PSI di DPR? Kami punya 8 kursi. 8 kursi ya? Artinya otomatis itu akan, misalkan yang lain setuju, otomatis itu akan diajukan tinggal pengesahan dari Pemprov BKI ya? Ya tentunya begini ya. Dalam pembahasan anggaran kan bukan hanya DPRD yang terlibat. Gubernur juga terlibat. Artinya kalau DPRD mengusulkan anggaran tersebut ya kan ada gubernur. Ya mungkin Pak Gubernur punya pandangan juga terkait dengan usulan kenaikan ini. Kemudian juga setelah itu nanti di... Kalaupun misalkan disetujui oleh Gubernur dan DPRD disahakan, ya nanti ke evaluasi kependagri. Mungkin di level sana juga pasti akan ada evaluasi yang berjalan. Ya kami sih berharap tahapan-tahapan ini memang ada, safeguard ini kan memang ada untuk memastikan anggaran yang dibahas di DPRD itu sudah semaksimal dan sebaik mungkin. Termasuk soal RKT ini. Oke. Bro Michael, kita coba lihat lebih detail angka-angkanya ya. Kami mencoba, kebetulan kita dapat data detailnya. Kami mencoba melihat item-item yang angkanya cukup besar, cukup fantastis, dan ini hitungannya bulanan gitu ya. Contoh misalkan ada tunjangan perumahan, 110 juta per bulan. Ini kan angkanya kan bisa dikatakan, ya kalau 110 juta per bulan mungkin kita sudah nyicil rumah di daerah yang lumayan bagus ya. Mungkin rumahnya sudah di atas 500 meter perusahaan di Jakarta kan. Kemudian ada tunjangan komunikasi 21 juta 500. Itu maksudnya tunjangan komunikasi untuk telepon gitu ya. Atau ada hal lain di luar itu. Ya itu yang paling bisa menjawab sekitarat Dewan ya. Tapi kalau dari bahas aja seperti itu. Tunjangan komunikasi yang mungkin untuk komunikasi dengan konstituen, pulsa, HP. Artinya kalau 21 juta, kalau kita kerja 25 hari, ya hampir sejuta per hari ya. Pulsa yang dihabiskan kurang lebih gitu ya. Ya bisa diartikan begitu. Ada tunjangan transportasi 35 juta gitu kan. Berarti ini kan uang bensin mungkin lebih dari sejuta satu bulan gitu ya, eh per hari gitu ya. Kemudian ada yang paling besar lagi, ini yang agak bingung, membingungkan. Masalah tentang sosialisasi perda. Sosialisasi perda, 160 juta per bulan. Itu kok bisa sebesar itu ya? Itu gambaran, biasanya aktivitas sosialisasi perda itu seperti apa sih, Bro Michael? Nah ini menarik, karena Bro Yosi kan punya banyak pertanyaan. Saya pun juga punya banyak pertanyaan. Saya rasa para anggota Dewan juga sebenarnya ya masing-masing. Saya nggak tahu apakah semua anggota Dewan memahami detil-detil seperti ini. Apalagi publik gitu ya. Ini yang kami harapkan. Jadi pertanyaan yang Bro Yosi semua sampaikan itu sudah tepat itu. Ini yang kami harapkan dibahas, dibuka. Kita dijelaskan isinya apa saja. Mungkin untuk beli konsumsi, acara rapat, sosialisasi perda, atau mungkin untuk apa yang lainnya, atau mungkin tunjangan uang saku untuk anggota Dewannya, atau mungkin narasumber, atau bagaimana ya dijelaskan gitu. Kami berharap proses ini ya bisa dilakukan secara terbuka saja gitu. Apalagi sekarang, saya juga bisa merasakan ya banyak sekali pihak yang memiliki perhatian khusus. Jadi detil-detil tersebut nanti ya, kalau Bro Yosi bacaan satu-satu, banyak sekali juga gitu. Ya apakah tunjangan perumat sebesar itu wajar, kemudian ada anggaran-anggaran yang lain, itu juga kan perlu dijelaskan gitu. Tapi kalau saya sih melihatnya begini nih, Bro Yosi. Saya melihatnya sebagai partai politik ya, saya sebagai ketua DPU juga ya, pada saat saya berbicara dengan fraksi. Ini kan prinsip dasar. Pertama, pada dasarnya manusia itu kalau ada kesempatan naik gaji, ya pasti mau naik gaji. Betul. Semuanya lah. Saya rasa kalau Bro Yosi, saya juga kalau ada kesempatan bisa naik gaji gitu ya. Kita juga berharap bisa naik gaji gitu ya. Jangan sampai potong gaji malah. Kalau sekarang yang terjadi, masyarakat potong gaji. Atau bahkan kehilangan pekerjaan. Itu yang pertama. Jadi, untuk membahas kenaikan gaji, saya rasa manusiawi gitu. Semua orang juga pasti menaik gaji. Tinggal masalah, pantas atau tidak, kemudian ya sekarang lagi situasi pandemi dan krisis ekonomi ya. Bukan krisis lah, kesulitan ekonomi ya. Kita ada resasi dua kuartal terakhir. Yang kedua, memang ada, sepertinya juga ada argumen bahwa ada kebutuhan politik. Bahwa untuk menjadi pajabat publik itu, ya kos politiknya besar. Bukan cuma pada saat kampanye, tapi saat menjabat pun juga, pasti ada tuntutan-tuntutan juga gitu kan. Sebagai pejabat publik, mungkin ketemu dengan masyarakat, ada permintaan-pemintaan masyarakat gitu. Jadi, itu juga menjadi pertimbangan gitu. Dalam pembahasan ini. Tapi yang ketiga, menurut saya paling penting. Kita ini, kalau seseorang menentukan gajinya sendiri, itu kan, mau aturannya seperti apa, ya dia akan ada kecenderungan untuk, ya kalau bisa lebih-lebih gitu. Ini sebenarnya yang kami dari PSI usulkan untuk ke depan gitu. Dan mungkin sekarang kalau masih bisa dilakukan. Lebih baik itu ada benchmark yang jelas, kemudian ada pihak independen, yang menentukan gaji seorang pejabat publik, anggota DPD itu berapa. Karena kalau pejabat anggota DPD menentukan gajinya sendiri, itu biasanya pasti banyak. Dan ini kenapa partai juga sampai menyampaikan, berkoordinasi langsung dengan para anggota Dewan. Karena dari sisi partai, peran partai adalah pengawasan. Jadi, pada saat para anggota Dewan kami membahas gaji yang akan mereka dapatkan tahun depan, ya partai akan mengingatkan kembali, wajar atau tidak. Karena kalian membahas gaji kalian sendiri, ya pasti ya tadi itulah 1, 2, 3 yang saya jelaskan tadi. Manusiawi, mau naik. Yang kedua, pasti ada pertimbangan kos politik. Yang ketiga, ya benchmarknya apa. Nah, itu yang harusnya menjadi hal-hal yang dipegang dulu, yang jelas. Baru kita bisa bahas kenaikan-kenaikan ini. Tapi kalau dari PSI sekali lagi, sudah kami putuskan dan ekstrusikan dengan jelas, kami menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan hak-hak Dewan di tengah pandemi kesehatan dan juga kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat Jakarta. Oke. Bro Michael, kita coba ambil sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Tadi Bro Michael sudah menjelaskan kos politik di Indonesia kan memang tinggi. Kita harus akui itu, gitu ya. Saya juga punya rekan-rekan atau teman-teman yang terjun ke dunia politik, ya. Setiap datang ke lokasi, bertemu dengan masyarakat, itu kan tidak sedikit dana yang dikeluarkan. Cuma mungkin coba kita pakai kacamata yang sama sedikit dengan anggota DPR-DKI yang mencoba untuk menyusun ini, gitu. Kira-kira kalau memang diberikan setinggi itu, apakah ada jaminan nanti akan bebas korupsi? Itu kembali ke masing-masing orang, ya. Saya rasa kita bicara soal gaji ini, ini pertanyaan pribadi, ya. Maksudnya setiap orang pasti punya jawabannya masing-masing. Tapi, kenaikan itu tuh untuk apa, gitu. Artinya ada mungkin orang yang memang merasa dia ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang belum terpenuhi, mungkin gaji, kalau nggak salah, gaji total, gaji dan tunjangan pokok, ya. Belum tunjangan-tunjangan yang lain itu, gaji dan tunjangan pokok yang sudah pasti dapat, sudah pasti nih dapat setiap bulan itu 110 juta tahun ini per bulan. Bagi sebagian besar warga Jakarta, mungkin itu cukup. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu tidak cukup. Bagi pejabat publik mungkin itu cukup, tidak cukup, itu masing-masing orang. Tergantung bagaimana setiap orang mengatur keuangannya sendiri. Dan sebagai pejabat publik, kalau mau mengatur APBD Jakarta 88 triliun, ya saya harapkan harus bisa mengatur keuangannya pribadi sendiri. Jadi, mau gaji berapa pun tidak ada alasan untuk korupsi. Mau gajinya ternyata cuma 50 juta, cuma 30 juta, tidak ada alasan untuk korupsi. Berarti semua tergantung gaya hidup juga ya, Bro Michael, ya? Betul. Oke. Bro Michael, kalau ternyata nanti ini lolos, bahkan di-approve, disetujui oleh Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Di sana kan ada tadi 8 orang, anggota dari Bro Michael sendiri sebagai anggota DPRD DKI di sana dari PSI. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bro Michael dan teman-teman di sana? Kalau sampai lolos ya, jadi dari gubernur dan DPRD sudah ketok, kemudian evaluasi Kemenang Negeri juga lolos gitu ya? Artinya benar-benar akan terjadi gitu ya. Ini sebenarnya kami sudah bicarakan di internal, ada beberapa opsi, ada usul misalkan gaji itu akan kami kembalikan, penambahan gaji itu kami kembalikan ke negara, saya juga harus pikir juga mekanisme bagaimana gitu ya, atau mungkin ya bagaimana diatur supaya akuntabel itu kemudian dipul, habis itu diberikan kepada masyarakat, apapun bentuknya dipikirkan juga. Saya rasa itu bisa dibahas nanti. Maksudnya dari kami ya, dari sisi PS ya, kalau sampai kita kalah voting, terus bagaimana? Itu dibahasnya nanti kalau memang kejadian. Tapi kami harus optimis. Saya juga sebagai PSI ya, kami optimis bahwa yang nanti akan menolak bukan hanya kami saja. Sekarang kan saya nggak tahu posisi partai-partai lain bagaimana. Saya nggak tahu ketua DPW partai-partai lain bagaimana. Yang pasti di PSI, keputusan strategi seperti ini, dan kami tahu ini berdampak banyak untuk masyarakat, kalau totalnya tadi 809 itu kan besar. Apalagi sekali lagi di dalam pandemi kesehatan dan juga krisis kesulitan ekonomi. Keputusan seperti ini, fraksi kami mengkonsultasikan dengan DPW, saya pun juga telpon Bro Giring langsung, Ketua Umum. Jadi sebelum keputusan PSI, sikap PSI tegas menolak itu keluar, kita bahkan konsultasi sampai level Ketua Umum. Dan Ketua Umum kami, Bro Giring, menyampaikan dengan tegas, Bro Giring tanya, Bro Mike, ini lagi pandemi, dan juga masyarakat bukannya banyak yang susah, termasuk bahkan di Jakarta ya. Apa pantas? Bro Giring tanya itu, apa pantas? Kenaikan seperti ini. Saya jawab, ya nggak pantas. Yaudah, kalau begitu, instruksi PSI sudah jelas. Ketua Umum kami dengan tegas, memerintahkan DPW, supaya bisa menyingkapi ini dengan baik dan bijak. Dan itu kami juga komunikasikan dengan para anggota eduan kami. Keputusan keluar, sudah dibahas bersama-sama, dan disampaikan di rapat paripunah bahwa sikap kami tidak setuju. Oke, pertanyaan terakhir, sekaligus statement dari Bro Mike. Apakah ada yang mau disampaikan ke teman-teman anggota DPRD DKI, dan mungkin juga ke Pak Gubernur Anies Baswedan, yang mungkin nanti akan mendengarkan interview kita ini? Silahkan Bro Mike. Ya, baik. Jadi saya rasa ini kan pembahasan anggaran sangat cepat ya. Ini juga kami harapkan bisa lebih baik sebenarnya. Kenapa isu-isu seperti ini juga agak terlewat baru naiknya. Ini APBD kita 2021 sebesar 88 triliun, itu akan disahakan hari Senin minggu depan. Kalau jadwalnya nggak berubah, singkat saya hari Senin minggu depan. Artinya apa? Artinya sangat cepat pembahasannya. Padahal masih banyak pertanyaan di warga. Dan ini kalau tidak masyarakat dilibatkan, media dilibatkan, publik dilibatkan, partai-partai juga kita bisa saling koordinasi dengan baik secara terbuka, kita setiap tahun itu membahas anggaran banyak sekali, besar sekali. Bukan hanya kenaikan gaji anggota Dewan. Sekarang kita juga lagi bahas soal PNS, ini tadi kan ditanyakan juga, kalau Pak Gubernur mendengar ini juga ya. ASN kami ini gajinya dipotong. Atau tertahan lah ya. Saya nggak tahu akhirnya dipotong atau ditahan dulu, nanti kalau ada uang kas daerah baru diberikan. Karena apa kondisi keuangan Jakarta juga kan sulitan. Sampai harus ngutang. Pemperdekering ngutang berharap bantuan dari pemerintah pusat. Ini banyak sekali isu strategis. Dan saya berharap Pak Gubernur dengan semua elit politik dan juga DPD, baik dari PSI dan partai-partai lain, kami juga harus bisa duduk bareng. Senin udah mau diketok. Kita punya tinggal berapa hari. RKT masih banyak tanda-tanya. Saya nggak tahu anggaran-anggaran yang lain bagaimana. PSI sudah banyak menyorot itu di pandang nomorasi kami bisa dibaca. Kalau kita tidak cepat mengambil sikap, kita main ketok aja hari Senin, konsekuensinya kita rasakan tahun depan. Sementara APBD kita seharusnya tahun depan itu yang kita harapkan bisa membangkirkan kembali ekonomi Jakarta. Tapi kalau kita tidak melakukan ini dengan baik, konsekuensinya kita panggung semua. Ini butuh kesulisan dari Gubernur, DPRD, dan juga yang nanti pada saat revolusi Kemendali. Itu komentar saya. Baik, terima kasih Bro Michael Victor Sianipar, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia, untuk waktu dan kesempatannya berdiskusi bersama dengan Tagar TV. Sampai ketemu kembali.